Jadi yang pertama kesalahannya adalah tidak menghapus hamzah yang ada di alif fi'il amar sulasi. Sekarang kalimatnya ya Fatimah idhabi ilal madrasah waifatimah pergilah kamu ke sekolah. Nah saya enggak tahu apakah ini dia tipu ini teman kita ini apakah salah ketik sehingga nambahin alif di situ. Idhabi ilal madrasah kan jadi bingung itu. Idhabi ilal madrasah kan jadi bingung. Jadi menambah kesalahan kalau begitu ya. Itu yang pertama. Saya ulang kesalahan pada soal ini kan bayin akhta. Jelaskan dulu salahnya yang mana. Kemudian ma'at tashir. Kayak begini ini nomor dua. Al-Ijtihadu yang salahnya mana ini? Al-Ijtihad ini salah. Tidak ditulis dengan hamzah. Karena dia adalah kumasi ya. Kumasi masdar dari Ijtahada, Ijtahidu, Ijtihadun. Jadi kumasi ditulis tanpa hamzah. Jadi kalau ada kalimat di belakangnya, misalkan kalimat di belakangnya apa? Fi. Kita anggap kata fi lah di belakang sini ya. Ada fi. Maka ketika kita membacanya ini bukan fil-Ijtihadi. Karena wasol ya. Karena wasol. Bagaimana membacanya yang benar? Fil-Ijtihadi. Jadi membacanya yang benar itu. Fil-Ijtihadi. Di dalam Ijtihad. Ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan kedua di sini. Teman kita ini sudah tahu kesalahannya. Kenapa? Asasu. Asasu ini apa? Tidak masuk dalam masdar, amar, madhi. Di antara fi'il-fi'il atau isim yang sudah kita pelajari. Amar sulasi. Satu. Madhi khumasi. Amar khumasi. Masdar. Khumasi. Itu yang kemarin ya. Kemudian sudasi madhi. Sudasi amar. Sudasi masdar. Dia enggak termasuk di sini. Asasun. Maka kesalahannya ini tidak meletakkan Hamzah di atas alif. Langsung kita lihat ke bawah saja. Ini jawabannya sudah benar ya. Yang ini tadi juga sudah benar. Sehingga dia sudah hilangkan di sini. Dia sudah hilangkan. Sehingga jawabannya sudah menjadi benar. Nah ini. Kenapa ini salah? Karena aliflam ta'rif. Atau aliflam yang untuk menyatakan ma'rifah. Ditulis tanpa Hamzah. Banyak juga orang yang menulis. Katakan apa? Allah. Dia tulis. Lafzul jalalah. Dengan apa? Dengan Hamzah ditulis di sini. Salah. Itu adalah kesalahan. Kesalahan besar ketika orang menulis. Menulis. Lafzul jalalah. Jadi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang di sini. Sudah apa ini? Sudah tepat. Sudah tepat. Kalau yang di sini tadi masih ada. Masih ada kesalahan. Kemudian. Kamal muslimuna solat alistisqa. Kamal muslimuna solat alistisqa. Ini ditulis tanpa Hamzah. Jawabannya sudah benar. Kenapa? Karena ini termasuk sudasi. Sudasi. Istasqa. Istasqi. Istisqaun. Jadi alistisqa adalah masdar dari sudasi. Jadi ditulis tanpa. Tanpa apa namanya? Tanpa Hamzah. Ditulis tanpa Hamzah. Baik. Teman-teman. Kemudian. Yang selanjutnya adalah. Nomor empat. Ini juga sudah benar. Nomor tiga sudah benar. Ibn al-Abbas min ashabin nabi. Ibn al-Abbas min ashabin nabi. Ini dijelas kesalahannya. Bayib. Jelas. Jelasannya. Kesalahannya nyata. Dan di sini sudah benar. Kenapa? Karena kata Ibn al-Ibn atun. Itu adalah kata yang Hamzahnya adalah Hamzah wasal. Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah alif lam ta'rif. Yang tadi. Al-Ibn alam ta'rif. Yang sama-sama sudah kita sebut. Bahwa alif lam ta'rif. Hamzahnya itu bukan Hamzah. Hamzah kata. Min ashabi. Ashab. Ini bukan Hamzah wasal. Yang benar adalah yang di bawah. Ini jawaban teman kita. Ibnu Abbas Min ashabin Nabi Ibnu Abbas adalah termasuk Sahabat-sahabat Nabi Baik Ja'atim ra'atun azizatun Bi syahri Ramadhan Ja'atim ra'ah Im ra'ah Bagus dia Jawabannya tepat dia tahu Ini salah Apa salahnya? Karena kata Im ra'ah Imru'un Sama-sama tidak Tidak Apa namanya? Tidak memerlukan Hamzah Tidak ditulis dengan Dengan Hamzah Begitu juga Di sini ya Penulisan fi Ini sudah Sudah dianggap benar ya Sudah dianggap benar Sesuai dengan Kaidah Imra'ah yang Yang standar Ini juga sudah Sudah benar InsyaAllah Bagus Kemudian Uktub jumlah Mufidah Min amarsulasi Idhab Ila Ini sudah benar Ya ini sudah benar ya Idhab Tapi dia nyangkut di Ila Ya Di Ila dia menjadi Menjadi salah Karena Ila harusnya Hamzah Kota Ya Ila harusnya Hamzah Kota Masdar Khumasi Muhammadun Wa'aliyun Mujutama'un Fil Idarah Khumasinya mana? Mana khumasinya? Tidak ada kan? Tidak ada khumasinya Tidak ada disini Yang diminta adalah khumasi Tidak ada khumasinya Yang dimaksud khumasi disitu adalah Apa? Adalah Fi'il Atau masdar Yang Terdapat Di dalamnya kata Mengandung Hamzah Wasal Ijitama'a Kalau Ijitama'a Iya Kalau Mujutama'a Enggak Ya karena Tidak ada hamzahnya Ini mim Tidak ada Hamzahnya Muhammadun Wa'aliyun Intasara Fil Ma'rakah Boleh Muhammadun Wa'aliyun Intasara Jadi Intasaranya itu Menjadi Apa misalkan Menjadi khumasi Intasara Intasara Muhammadun Wa'aliyun Intasara Mereka berdua Menang Kalau ini jadi Jadi khumasi Ditulis tanpa Tanpa hamzah Ya Jadi ini tidak Tidak ada Khumasinya Amarsudasi Istagfirillah Istagfirillah Bagus ya Sudah ditulis Tanpa Tanpa Hamzah Bagus Empat Al-Asma' Al-Latifiha Hamzatul Wasal Marortu Ma'al Apa ini Amwa Apa sini Isim-isim ya Isim-isim yang Yang ditulis Ada hamzah Wasalnya Yang kemarin Hamzah itu Isnatani Isnani Imru'un Imra'atun Ibnun Ibnatun Ismun Itu yang kemarin Ya Amu'alab Amu'alab Apa ini Saya tidak faham ini Amu'alab Ya Kemudian Hamzah Fi awalil jumlah Hamzah di awal jumlah Ikro' Ya betul Hamzah di awal jumlah Tapi karena ini Ikro' Ya Muhammad Kira-kira gitu ya Ikro' Ya Muhammad Ikro' Itu kan Fi'il Amr Sulasi Tidak boleh ditulis Dengan Dengan Hamzah Tidak boleh ditulis Dengan Dengan Hamzah Jadi salah disini Silahkan ditulis di awal jumlah Tapi jangan yang Fi'il Amr Sulasi Jadi dia menjadi Menjadi salah Baik Itu Salah satu dari Apa yang dikerjakan oleh Oleh teman kita Bagus Jadi sudah Sudah dikerjakan dengan baik Kemudian kita lihat Tugas teman kita satu lagi Jumlah Mufidah Iftah Iftah Ini adalah Apa Sulasi Ya Fataha Dari Fataha Menjadi iftah Iftah Kitabak Ijitami'u Ijitima'an Filmu Jitama'a Oke bagus sih Ijitami'u Sudah ditulis Tanpa Tanpa Hamzah Ijitima'an Masdar Disini fi'il Fi'il Mahdi Disini masdar Hanya saja kalimatnya Tidak Mufidah Kenapa kita katakan Tidak Mufidah Ada fi'il Gak ada Fa'il Ijitami'u Siapa Mereka itu siapa Gak ada Jadi Misalkan apa Ijitami'u Al-Muslimuna Ijitima'an Bil Bil Mujtama'a Gitu ya Istaghfir Rabbaka Fa'innahu Ghafurur Rahim Ini Biasanya Ghafurun Rahimun Bukan Ghafurur Rahimi Jadi Ijitima'u Bukan Ijitima'u Bukan Secara Imla' Salah Secara Uslub Harusnya Ghafurun Rahimun Sifat Mausuf Disini Udah Benar Istaghfir Rabbaka Istaghfir Rabbaka Disininya Udah Benar Tapi Ghafurun Rahim Itu Nyangkut Akalatim Ra'atun Akalatim Ra'atun Sini Udah Benar Tapi Kalimat Ini kan Kalimat Yang Memerlukan Maflumi Akalatim Ra'atun Apa Yang Dia Makan Jelas Jadi Jumlah Mufidah Kita Pengen Itu Ada Terusannya Akalatim Ra'atun Misalkan Dajajatan Dia Memakan Memakan Ayam Sehingga Dia menjadi Jumlah Jumlah Mufidah Baik Bagus Sudah Ini Apa Ini Akhrajahu Ahmad Watabrani Wa Muslim Watur Turmudi Wabayhaqi Akhrajahu Ini berarti Hadis Akhrajahu Ahmad Dalam Insya Hunya Itu Kembali Ke Siapa Kita Tidak Tau Jadi Jadi Salah Jadi Jangan Tiba-tiba Akhrajahu Bisa Bisa Kalau Menuliskan Akhrajah Hadal Hadis Akhrajah Ahmad Watabrani Wa Muslim Hadal Hadis Itu Boleh Jadi Jelas Jadi Hunya Itu Jelas Kemana Jadi Tidak 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 Perlu Hu Jadi Isim Zohir Saja Jangan Pakai Hu Ini Bukan Kesalahan Imla Kesalahan Uslup Baik Bagus Sekali Teman-teman Ini Menunjukkan Bahwa Dari Sekian Teman-teman Yang Sudah Mengerjakan Apa Namanya Sudah Mengerjakan Tugas Menunjukkan Bahwa Teman-teman Betul-betul Termasuk Orang Yang Memahamin Itulah Memahamin Itu Yang Lain Kira-kira Kita Mau lanjut Pelajarannya Atau Kita Cek Apa Namanya Tugas Yang Lain Supaya Lebih Menarik Itu Ya Tugas Tugas Baik, 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 baik. Kita lanjut ke pelajaran ya. InsyaAllah. Baik, kita masuk ke Hamzah, Rasul Hamzah di awal kalimah. Menulis Hamzah di awal kalimah. Bismillah, Rasul Hamzah di awal kalimah. Kemudian, Diamlah ketika wajib. Diam, ilallahi tasirul umur. Ikra darsaka bi'inayatin. Abuna jami'an Adam alaihis salam. Inna akhidun fi binai mustaqbali. Ana, maaf. Ana akhidun. Ini yang kemarin saya singgup sedikit. Akhidu, harusnya akhidu. Tapi, ana akhidu. Jadi, jelek. Ana akhidun fi binai mustaqbali. Kita lihat, al-idah. Penjelasan bagaimana? Unzur ilal kalimah til lati bi khatil ahmar. Lihat, kalimatnya ditulis berwarna merah. Kerasaan hitam semua ini. Buku fotokopian. Fil amsila as-sabiqah. Di misal yang sudah lewat. Baik, saya ulang. Ternyata error ya. Dilihat di contoh awal tadi. Kata Ahmad, maftuha. Kata Ahmad, hamzahnya ada di sini. Maftuha. Hamzahnya fathah. Hamzahnya, Ahmad ini fathah. Hamzahnya ditulis. Wa amma fi, ada pun kalimat iman. Falatujat halal alif. Balhiya hamzah wasal. Maftuha. Rusimat alif. Dan bedanya. Kemudian, Unzur misalaini rakamsani. Bagian kedua. Ustazuna. Ustazuna. U. U ya. Dari awal kalimat. Wa annaha marsumah fauqalib. Ditulis juga di atas alif. Amma fi usmud. Kalimat ini. Falatujat alaiha hamzah. Fauqal alif. Balhiya hamzah wasal. Bahkan dia ini adalah hamzah. Hamzah wasal. Magmumah juga. Magmumah. Ada yang magmumah. Ditulis. Ada yang. Yang tidak. Yang di atas sama-sama maftuha. Tapi ditulis. Ya satunya. Satunya enggak. Baik. Misal. Rakamsalis. Annal hamzah fi ilah. Ila. Dengan ikra. Ikra dengan ilah. Sama-sama kasrah. Maksurah. Maksurah. Kalau yang di sini sama-sama mafumah. Kalau yang di sini sama-sama maftuha. Tapi yang maksurah ini. Ila ditulis. Ikra tidak. Kemudian. Rakam rabi. Tajid annal hamzah fi adam. Adam. Akhidu. Kullun minhuma maftuha. Fi awalil kalimah. Fathah. Di awal. Di awal kalimat. Di awal kata ya. Kalimat itu kata. Di dalam bahasa Arab. Bukan kalimat bahasa Indonesia. Wabak. Min jinsiha. Adam. Harusnya dobel alif. Akhidun. Walihadha tuktabu fauqo alif. Mad. Maka ditulislah di atas alif. Tanda. Tanda mad. Tentu. Kita udah melihat. Kita lihat terus. Penjelasannya ke bawah. Sekali lagi. InsyaAllah. Qaidah. Qaidah. Tursamu hamzah fi awalil kalimah. Alifan. Hamzah kalau di awal kalimat. Hamzah kalau di awal kalimat. Wajib ditulis hamzah. Wajib ditulis alif. Hamzah di awal kalimat. Wajib ditulis alif. Mau hamzah kata ataupun hamzah wasal. Pokoknya kalau sudah di awal kalimat. Maka ditulis alif. Hamzah wasal ataupun kata. Masalahnya nanti harokatnya apa. Ditulis di atas apa di bawah. Itu nanti menentukan. Jadi tidak ada hamzah di atas ya di awal kalimat. Meskipun dia baris khasra. Harokat khasra misalkannya. Fa'idah kanatil hamzah kotak fi awalil kalimah. Kalau yang di awal kalimah itu adalah hamzah kotak. Wa kanat maftuhah. Dan dia maftuhah. Atau makmumah di atas alif. Contohnya tadi Ahmad. Atas alif. Ustadzuna di atas alif. Fathah maupun dommah. Karena itu hamzah kotak. Wa idha kanat maksura. Kalau hamzahnya itu adalah kasrah. Tursemu tahtal alif. Ditulis dia di bawah alif. Contohnya tadi. Ila. Ila. Insan. Insan. Maka secara otomatis ditulis di bawah alif. Gitu ya. Iza. Iza. Ada. Baik ya teman-teman ya. Bahkan dalam kawa'id ini sendiri sudah banyak. Kita lihat. Am. Ini fathah. Ini fathah. Awal. Aw. Baik. Wa hamzatul maftuhah. Hamzah yang fathah. Fi awal kalimat. Di awal kalimat. Wa ba'daha mat. Ada mat setelahnya. Min jin siha. Dari yang sejenis. Sejenis. Fathah. Alif. Tuktabani alifan. Kalau fathah yang maftuh. Di depannya itu. Ada mat sejenis. Berarti mat yang juga fat. Fathah berarti alif. Harusnya ketemu alif dobel. Kalau ketemu alif dobel. Misalkan apa? A. Misalkan ketemu A. Kan jelek banget nih. Jadi kalau satu A. Satu amat. A khudu. A khudu. Jelek-jelek. Sehingga ditulis. A. Ditulislah di atas. A khudu. A khudu. A khudu. Amin. Dan begitu seterusnya ya. Itu kalau alif. Sebelumnya ada. Penulisan. Baik. Saya kira itu kemarin sempat kita singgung. Ini pendalaman saja. Hari ini. Kita lebih luas lagi. Mawadik. Tu'tabaru fiha hamzah fi awalil kalimat. Ada beberapa tempat. Terhitung dia hamzah di awal kalimat. Dia dianggap hamzah di awal kalimat. Di awal kata maksud saya. Fi awalil kalimat itu di awal kata. Hamzah di awal kata. Di awal kalimat. Bahasa Arab tadi saya ingatkan lagi. Meskipun dia tidak di awal. Tapi dianggap. Tu'tabaru fiha. Dianggaplah dia itu hamzah fi awalil kalimat. Padahal bukan. Padahal tidak. Ada huruf sebelumnya. Ada huruf sebelumnya. Kita lihat. Contoh pertama. Ini kenapa ditulis tanpa hamzah? Saya yakin teman-teman masih ingat itu. Karena aku masih. Jadi. Kenapa ditulis tanpa hamzah? Masdar humasi juga. Jadi membacanya ini. Baik. Nah yang menjadi pokok pembahasan kita sebenarnya bukan itu. Tapi ini. Li anjaha. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita sebenarnya. Saya kasih garis. Garis merah. Kun baran bi ummika wa abika. Ini yang jadi pembahasan kita. Ini menjadi hamzah di awal. Di awal kalimat. Fi awalil kalimat. Di awal kata. I'mal. Ini juga hamzah di awal kata. Tapi yang tu'tabar fi awal kalimat ini. Terhitung dia di awal kalimat. Ini yang akan menjadi bahasan kita. I'mal. Beramallah. Kenapa ditulis tanpa hamzah? Ini adalah sulasi. Amar sulasi. Amar. Fil amar sulasi. Baiklah teman-teman ya. Fa inna allaha la yudhi'u amala amilin. Saabni. Saabni. Ini menjadi pembahasan kita sebentar lagi. Saabni mustaqbali biyadi. Saabni mustaqbali biyadi. Aku akan membangun masa depanku. Biyadi. Dengan tanganku sendiri. Al-umumah. Al-umumah. Ibu-ibu. Umumah itu ibu ya. Dari umun. Umumah. Keibuan. Peribuan. Peribuan. Hiyal madrasatul ula. Ini yang menjadi pembahasan kita nanti. Kun ka'akhika fi ikhlasih. Kun ka'akhika. Ini yang menjadi pembahasan. Dia dianggap hamzah. Tu'tabaru fiha hamzah fi awal kalimat. Dianggap hamzah di awal kalimat. Padahal dia didahului oleh huruf. Kalau yang ini didahului oleh huruf lam. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa. Bisa lihat. Didahului oleh huruf lam. Baik. Ini ada huruf lam nih. Di awal. Kemudian di sini ada huruf ba. Di sini ada huruf fa. Teman-teman bisa lihat. Insya Allah. Di sini ada huruf sa. Sin. Kemudian di sini ada al. Di sini juga ada al. Alif lam. Kemudian di sini ada kaf. Ya teman-teman ya. Kita lihat. Apa katanya? Oh masih ada. Masih ada. Karena masih ada. Kita lanjut dengan warna yang ini deh. Lain. Sabarta. Latanjihan. Latanjihan. Lain. 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 Ya. Perhatikan ya. Lain. Wahuwa yahfazu ala karamatihi li'alla. Li'alla taskutu. Li'alla taskutu. Muru'ata. Iqtamir. Iqtamir. Apa ni? Iqtamir. Bi'amrillah. Bi'am. Bi'amrillah. Bi'am. Bi'amrillah. Baik. A'ulqiyat kalimatun fi hadha'al hafli. Teman-teman ya. InsyaAllah masih ingat apa yang tertulis tadi. Kita lihat. Al-idhah. Penjelasannya apa. Amsilah alif. Contoh yang pertama tadi. Wa'jadna kalimah anjaha. Misal awal. Subiqat hamzatuhah. Didahului hamzahnya. Bi'harfi. Dengan huruf yaitu. Lam. Li'anjaha. Yang tadi ya. Walakinnaha ma'ahadha. Rusimat fauqal alif. Li'annaha mabtuhah. Hamzahnya ditulis di atas alif. Ingat tadi koidah sebelumnya. Hamzah. Di awal kata. Apabila fathah ditulis di atas alif. Apabila dhammah ditulis di atas alif. Apabila kasrah ditulis di atas alif. Hamzah di awal kata. Wajib ditulis dengan alif. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di bawah apabila kasrah. Kalau di atas bisa fathah ataupun dhammah. Ya begitu ya teman-teman ya. Baik. Wa anna kalimatu ummuka. Abi'ika. Tadi apa? Ummuka, abi'ika. Ada dua. Ya. Wa abi'ika. Kita tadi ya. Coba kita lihat. Terima kasih. Di atas teman-teman ya. Kita cek. Ni. Kunbaran bi'ummika wa'abika. Wa'abika didahuli oleh waw. Wa'abika didahuli oleh waw. Bi'ummika didahuli oleh. Oleh. Ba. Masih ingat ya teman-teman ya. Kenapa ditulis di atas alif. Ingat kaidah sebelumnya. Kenapa? Ummu. Madmumah. Dhammah. Maka ditulis di atas. Abi'i. Fathah. Ditulis di atas. A. U. Itu ya. Tetap ditulis apa? Subiqat al'ula minhuma didahuli. Sebelumnya dengan ba. Ma'ahadha rusimat fauqal alif. Maka ditulis dia di atas alif. Li'annaha matmumah. Karena dia dom. Dommah. Wasubiqat al-thaniyah bil-waw. Sementara yang kedua. Ditulis dengan waw. Ma'adha lika rusimat fauqal alif. Li'annaha maftuha. Ingat kaidah yang sebelumnya tadi. Apabila di awal kata. Di awal. Fi awal kalimah. Tuktabu fauqal alif. Madmumah. Atau maftuha. Apabila maksurah kasrah. Tuktabu tahtal alif. Alhamzah tuktabu tahtal alif. Kita lihat contoh. Kadhalika kalimat inna. Inna. Fi misal sani. Falhamzah fiha masbuqah bil-fa. Fa'inna. Fa'inna. Ma'ahadha rusimat tahtal alif. Kenapa? Li'annaha maksurah. Kaidah yang tadi. Sebenarnya penulis ingin menyampaikan. Inna ini tidak di awal kata. Tapi didahului oleh fa. Cuma tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena masih tetap saja dia dianggap di awal kata. Didahului oleh fa. Didahului oleh ba. Didahului oleh wa. Dan seterusnya. Misal dalika kalimat. Sa'abni mustaqbali biyadi. Sa'abni mustaqbali abni. Didahului oleh sin. Subiqot fiha biharfi sin. Sa'abni kalimah umumah. Al-umumah tadi. Al-umumatu. Subiqot hamzah fiha biharfi al. Didahului oleh al. Didahului oleh sin. Didahului oleh fa. Didahului oleh ba. Didahului oleh wa. Tidak menyebabkan hamzah itu dianggap hamzah kedua. Enggak. Tetap dia di awal kalimah. Fi awalil kamen. Di awal kata. Akhika. Akhika. Ka'akhika. Kan kita tadi. Ka'akhika. Harusnya ka. Ka'akhika. Subiqot biharfi al-kaf. Jadi kaf tidak mempengaruhi. Tidak merubah akhika. Jadi tidak dianggap kaf itu sebagai huruf pertamanya. Enggak. Tapi dia tetap ha'ah atau hamzah itulah huruf pertama. Ma'ahadha najidul hamzah fi kalimati kuliah. Lam takhruj. Lam tukhraj. An kawniha. Hamzah itu tidak dikeluarkan dari posisinya hamzah fi hamzah di awal kalimat. Meskipun dia ditulis tadi. Didahului oleh huruf-huruf yang ada. Watasiru ala qa'idatihah. Sesuai dengan qa'idahnya. Wahadha sya'nu ma'a sa'iril huruf. Begitu juga ala ma'a sa'iril huruf. Seluruh huruf alati tadukhulu ala aslil. Asal kata ya. Ya teman-teman ya. Kadang sederhana. Tapi ini menambah wawasan kita. Ini contoh yang di bawah tadi. Wajadna anna kalimah lain. Ada kata lain. Di Al-Quran lain basatta. Kalimat li'allah. Ingat ya. Tadi ada juga li'akhika. Tapi tetap akhika ditulis di atas alib. Iya kan? Tapi ini lain. Li'allah. Kenapa ditulis ala nabirah? Ya. Nabirah. Jadi yang bergigi begini disebut dengan nabirah. Nabirah. Disebut dengan nabirah. Ala nabirah. Apa itu? Adalah. Ini nabirah namanya. Nah nabirah. Nabirah. Ya teman-teman ya. Namanya nabirah. Ini nabirahnya itu. Kita mau bilang ya. Nggak ada titiknya. Tapi di atasnya ada ya. Kalau di handphone ketikan Arab itu ada. Di handphone ketikan Arab itu ada. Hamzah di atas. Jadi ini masuk kategori nabirah. Kalau kita mau nulis bi'ksa. Ya kan? Kita tulis bi'ksa begitu. Alan ala nabirah. Bi'k-bi'ksa. Ya kan? Kita pakai ini. Hamzah ala nabirah. Hamzah di atas ya. Begitu ya. Biasanya orang menyebutnya. Padahal dalam imla disebut nabirah. Baik. Kharajat kullu. Khurijat kullu minhuma. Dikeluarkan keduanya. An hadhi al-qa'idah. Artinya tidak masuk dalam qa'idah. Fi awalil kalimat tadi. Wa'atubirat al-hamzah fiha hamzatan mutawassitah. Maka masuklah dia kategori hamzah mutawassitah. Bukan hamzah di awal kalimat. Tapi hamzah di tengah kalimat. Berarti akan ada bahasan hamzah mutawassitah. Setelah ini akan ada bahasan hamzah mutawassitah. Wa'atubirat al-hamzah. Iqtamir. 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 Ingat ya. Sekarang dia tidak dianggap lagi fi awalil kalimat. Tapi dia dianggap sebagai wassal kalimat. Di tengah kalimat. Iqtamir. Fi misal salis. Li'annaha budiat bi hamzah wassal. Karena dia dimulai dengan hamzah wassal. Mana itu? Iqtamir. Ini apa? Amar. Wa'adaha hamzah kotak. Kemudian ada hamzah kotak setelahnya. Fa'najidu hamzatuhah qad iqtubirat fi wassal kalimat. Maka hamzahnya itu benar-benar sudah dianggap sebagai hamzah wassal kalimat. Ya teman-teman ya. Baik. Wa'adhan kalimat a'ulqiyat, 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 kalimat a'ulqiyat, a'ulqiyat, fi misal. Faqad budiat bi hamzah istifam. A disitu artinya bermakna hal. Bagi teman-teman yang barangkali lupa atau tidak tahu lah. Hamzah ini bermakna hal. Ya kalau di Al-Quran itu ada juga. Allahu. Allahu. Makna hal. Allah. Gitu ya. Yang sama dengan ka'idah tadi ya. Nobel ah. Ba'dah hamzah kotak. Fa'adhu birad hamzah mutawasitah. Maka itu pun menjadi hamzah mutawasitah. Hayat. Kita lihat ka'idahnya. InsyaAllah. Iza waqa'atil hamzah fi awwalil kalimat. Kalau hamzah terletak di awal kalimat. Summa subiqat biharfin min hurufi zahidah. Tapi didahului oleh huruf-huruf zahidah. Ala asli kalimat. Masuk di awal kalimat. Seperti. Lam, Ba, Wa, Fa, Sin, Kaf, Al. Lihat ini. Dia tulis Al lagi pakai hamzah. Padahal harusnya dia tidak pakai hamzah. Dia tulis. Tukang ketiknya ini. Kadang keliru juga. La takhrujub hadha'an kawniha fi awwal gamal. Tidak. La takhrujub hadha'an. Tidak menjadikannya. Keluar dari posisinya. Sebagai hamzah di awal kalimat. Ama hamzah fi lain. Ada pula hamzah dalam kalimat lain dan li'alla. Kullu hamzah kata. Semuanya hamzah kata. Wa ki'ah ba'ada hamzah wasal. Terletak setelah hamzah wasal. Atau ba'ada hamzah istifham. Atau setelah hamzah istifham. Fa'innaha tu'tabar hamzah fi wasatil kalimah. Maka dia anggap dia sebagai hamzah kalimat. Takunu khadiyah. Takunu. Jadilah hamzah itu khadiyah liqa'idil hamzah mutawassitah. Maka dia tunduk atau berada di bawah. Ka'idah hamzah mutawassitah. Allati sayati zikruha. Akan datang kita sebutkan. Tapi kayaknya pada kepo ini. Lihat. Saya skip dulu. Siapa tahu ada yang penasaran. Hamzah mutawassitah. Ini hamzah mutawassitah. Teman-teman ya. Hamzah mutawassitah. Teman-teman bisa lihat ni. Hamzah mutawassitah ni. Ini pembahasannya. Sa'ala sa'ilum bi'adha bi'waki' Al-mujiddu wa'atahu allahu su'lahu musa'alah. Coba antum bayangin. Kalau antum disuruh menulis musa'alah. Musa'alah. Repet tu. A'anta fa'alta hadha. A'anta. Kenapa dia tak tulis. A'anta fa'alta hadha. A'anta fa'alta hadha. Ul-qiyah ilayhi. A'ul-qiyah. Lihat ya. Ini akan menjadi pelajaran kita insyaAllah. Di waktu yang lain. Menarik ni. Ini luk-luk dua-duanya di atas. Ka'annahu luk-lu'un. Luk-lu'un. Wahuwa luk-lu'ay. Lau'un. Coba lihat. Iqtamir. Iqtamara qawmu bi' Musa liyaktuluh. Maniqtasa bil khairi kanu lahu. Ni'mal qudwah. Ahmad Allah. Awutamik Allah. Teman-teman kalau penasaran itu. Harus diobatin langsung ketemu kepada. Teman-teman kalau mau rajin. Ke kua'id dulu. Baru ke misal. Habis dari misal. Baru ke idoh. Menarik. Hamzah mutawasitah. Hamzah di tengah kalimat. Huwa hamzah alati taqo'u fi awalil kalimat. Yang terletak di tengah. Di tengah kata. Idha karnatil hamzah fi awalil kalimat. Kalau hamzah di awal kalimat. Thumma dakhalat aliyah hamzah wasal. Kemudian masuk hamzah wasal. A'u hamzah istifaham. U'tabirat ba'da hamzah mutawasitah. Ini yang tadi ya. Didahuli oleh hamzah istifaham. Atau hamzah wa'i hamzah mutawasitah. Tadi kua'idahnya sudah ada. Idha karnatil hamzah fi akhiril kalimat. Apabila hamzahnya di akhir kalimat. Wat tasolabihi. Wat tasolabihi. Bersambung dengan hamzah tadi. Wat tasolabihi. Mala yustakil. Sesuatu huruf yang. La yustakil. Firrasam. Yang tidak mungkin terpisah. Menulisnya. Tak mungkin dipisah penulisannya. Firrasam dalam tulisan. Harfan kana am isman. Huruf ataupun isim. Ini nih. Lihat nih. Dia amalkan nih kan. Isim. Tidak ditulis dengan hamzah. Harfan kana am isman. Gitu ya. U'tubirat ba'da hadha hamzah mutawasitah. Ini menarik sekali teman-teman. Kita tarik ke sini nih. Lihat. Masya Allah. Meskipun ini pelajaran nanti. Tapi teman-teman bisa melihat nih. Ba'ah buktah. Ba'ah buktah. Kan tidak mungkin disambung. Hadha bad'ud. Bad'usun sana ad-dirasiya. Hadha bad'u. Masya Allah. Ini menarik nih teman-teman. Kalau antem penasaran bisa di scroll-scroll lah. Menarik. Baik. Nanti apa yang kita pelajarin dikasih tugas buat teman-teman. Yang mudah-mudahan tugas ini bisa menjadi pelajaran lah buat teman-teman. Ada birrul walidain. Yad'u'l-islam ila birrul walidain. Liannaha ajudarun nasi bihadhal birri. Wahakum bihad dan seterusnya. Ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya apa? Ayin kalimat mabdu'ah bilhamzah. Fil fit'ah. Kita ada kotongan kata ya. Ayin. Tentukan mana aja yang diawali oleh hamzah. Misalkan kayaknya. Hamzah. Wal kalimat allatihiya fi hukmi mabdu'ah biha. Ada pula kalimat yang sebenarnya dia tidak diawali oleh hamzah. Tapi hukumnya seperti mabdu'ah bihamzah. Didahului oleh hamzah. Maksudnya seperti yang tadi tuh. Apa tadi? Sa'abni gitu ya. Yang paling penting itu adalah ma'a zikris sabab. Menyebutkan sebabnya kenapa ditulis hamzah kayak begitu. Ini. Fil ajil wal ajil. Kenapa ditulis kayak begitu. Sebabnya apa? Ini nanti menjadi tugas teman-teman ya. InsyaAllah. Seperti kemarin. Bisa diselesaikan. InsyaAllah. Luar biasa. Yang sudah bikin tugas. Sudah membuat apa? Sudah membuat tugas yang teman-teman kerjakan ya. InsyaAllah. Ini PR ada ya. PR juga nih. Si teman-teman kita ini masih salah ya. Di sini ya. Ini masih salah. Kenapa masih salah? Karena dia tidak buang itu hamzahnya. Dan di sini dia tidak tambahin hamzah. Al-Ijtihadu asasul pala' ini sudah benar. Dia tidak tulis hamzah di sini. Dan di sini dia sudah masukkan hamzah. Qawmal muslimuna salatil istisqa. Dia malah robah di sini. Ini jadi salah ya. Di sini masih salah nih. Bukan itu. Yang menjadi permasalahan itu bukan hamzah terakhirnya. Tapi hamzah di sini. Kenapa? Hamzah al-istisqa. Ini kan sudah si. Yang enam huruf. Ibnu Abbas min ashabin Nabi Bagus. Ini sudah benar. Ini kan isim yang tidak ditulis hamzah. Ja'atim ra'atul ajizatun di syahri Ramadan. Teman-teman ya. Masih ada yang salah. Namanya proses belajar. Ya memang harus sabarlah. Buat teman-teman yang masih belajar. Nah kita lihat ini. Ikro'il Qur'an. Ikro' ini kan sulasi. Qoro'a. Qoro'a. Tiga huruf. Amar sulasi. Tidak ditulis dengan hamzah. Jadi salah ya. Salah. Ikro'il Qur'ana bitartil. Bi. Kalau bi di begini bukan. Ya salah. Harusnya bitartil. Kalau menulis ya. Bi. Bitartil. Ba. Disambung dengan alif. Bit. Tar. Bitartil. Kalau bi begini pakai ya berarti biya. Bia itu artinya denganku. Selain dia sudah ini. Dia juga tidak menambahkan titik ya. Nah kemudian. Ijitama'atul labu ijitima'an. Nah ijitama'a. Ini kan khumasi. Khumasi tidak ditulis dengan hamzah kata. Tapi dia tulis dengan hamzah. Hamzah wassal. Ijitima'an. Yang ini sudah benar. Yang ini sudah benar. Ijitama'anya yang salah. Istagfirillah. Di sininya keliru. Harusnya amar khusudasi. Istagrij. Tidak ditulis dengan hamzah. Tidak ditulis dengan hamzah. Baik. Ummul qura'umu. Ummu. Ditulis dong di atas. Nah ini terkait di pelajaran kita yang barusan tadi. Kenapa ada soal ini? Padahal belum dipelajarin gitu ya. Padahal belum dipelajarin. Saya pengen lihat kalian itu membaca enggak sih pelajaran yang akan datang. Makanya ada tulis hamzah di awal kalimat. Nah ini salah ya. Salah juga. Kenapa salah? Dia tidak tulis hamzah. Ummu ditulis di atas bukan di bawah ya. Bukan di bawah. Kalau imam, imam maka ditulis di bawah. Kamu bisa bayangkan kan. Ada orang menulis tanpa hamzah. Ini tulisan apa? Imam atau amama. Ya kan? Bingung kan? Kalau ditulis di atas berarti dia amama. Kalau ditulis di bawah berarti imam. Jadi penulisan hamzah kayak begini. Sepele tapi fatal. Apalagi dia tanpa harokat kan. Orang bacanya harusnya imamul masjid. Jadi amamul masjid kan. Ngaco. Ibrahim. Rojulun. Ibrahim. Ininya sudah benar. Ibrahim. Rojulun. Suja. Suja. Hamz ain. Bukan suja. Suja'un. Rojulun. Suja'un. Ya gitu ya. Ini salah-salah apa namanya. Salah penulisan. Ya imlah juga sih. Ini bukan imlah sih. Lebih kepada uslub. Lebih kepada bahasa Arab lah. Itu ya teman-teman buat pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat pelajar teman-teman lah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajarin ini bisa mendatangkan keberkahan ilmu. Artinya berkah itu berarti ilmunya akan bermanfaat. Di dunia wal akhirah. Insya'Allah. Baik teman-teman. Waktu kita sudah larut malam juga sebenarnya. Saya juga hari ini ngajar pelajaran yang sama. Di dua waktu berbeda. Tapi masih seputaran pelajaran penulisan imlah. Sebenarnya kalau kita rajin mencermati sampai ke bawah sini nih. Penulisan imlah itu ternyata sangat amat luas. Kalau rajin lah kalian scroll-scroll ke bawah. Iseng-iseng aja. Siapa tahu pas ditanya nanti di ujian. Kalian bisa jawabkan. Menarik. Karena pernah iseng buka-buka lembaran gitu ya. Insya'Allah. Kita bisa lihat ini apa ini kaidahnya. Al-alifu layyinah. Alif layyinah. Hiya al-alif sakinah mabtuha. Alif ya syukur. Alif ya layyinah. Iza wa qa'at hadih alif fi wasatil kalimah. Rusi fa'lu rusiman alif mutlaqon. Kalau di tengah kata. Dia ditulis dengan alif. Alif layyinah. Tuh. Menarik nih. Alif layyinah. Coba kita scroll ke bawah ya. Ini penulisan imlaq ternyata luas. Kalau kita rajin lah. Intinya rajin ya buka-buka ya teman-teman ya. Rajin buka-buka. Balik ini. Tuh zafu hamzah wasal fi ma ya'ti. Hamzah wasal itu dihapus. Kalimah ismun fil basmalah. Yah persis banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hamzah wasalnya dihapus. Sementara ikra' bismi rabbika alladhi khulak. Tetap dipertahankan. Yusharti Allah yudhkar qablaha wala ba'daha muta'allik al-ba. Ikra' bismi rabb. Karena ternyata gara-gara nyambung dengan ba. Iza subiqot hamzah istifaham matubdal muddah maddah ma'a al-ibn. Iza waqa'at bainal waw wal fa'ah hamzah ya fa'ul kalima. Ini halaman berapa ini? Buat teman-teman yang kepo sih 95. Halaman 95 kalau teman-teman kepo ya belajarlah sambil rebahan syukur-syukur ketiduran ya. Insyaallah teman-teman ini pelajaran kedengaran sepele tapi penting khususnya buat kita yang akan menulis selanjutnya hamzah mutawasitoh ya. Hamzah mutawasitoh. Jadi hamzah mutawasitoh hamzah yang ada di tengah-tengah kalimat. Kita sudah singgung sedikit. Ini insyaallah lebih banyak akan kita bicara. Saya kira itu di malam hari yang luar biasa ini. Tadi ada teman-teman kita yang ternyata setelah kita mulain mereka itu nungguin. Saya sampai enggak lihat ada yang mau masuk. Saya enggak tahu apakah itu yang tadi udah masuk terus terkeluar pengen masuk lagi. Saya enggak enggak gitu ya. Tapi saya lihat ada sekitar 4 orang kah 5 orang yang enggak sempat ngikutin lah mungkin ya dari awal atau ngikutin setengah atau keluar masuk lagi. Saya lupa tadi siapa aja. Baik itulah pada intinya teman-teman. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini membawa keberkahan buat kita semua lah keluarga besar rahlata. Kami berharap kalian yang ada. Sebenarnya di grup itu banyak. Tapi yang hadir di zoom meeting ini cuma 20 orang. Ya tentunya kita berharap 20 orang ini. Bukan 20 aja deh seluruhnya. Bisa najah, bisa najih sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai ke Al-Azhar tahun 2022 ini. Sampaikan ke teman-teman yang lain pelajaran ini. Recording ini sedang direkam. Nanti setelah rekamannya selesai mungkin bisa di upload untuk teman-teman yang barangkali tidak sempat ngikutin. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf waktu sudah termasuk larut saya juga belum sempat makan. Karena harus gosownya ini kemana-mana. Baik terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.